Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Nah kita sudah hati-hati loh itu Tapi kan gak tahu gitu loh Semuanya itu Makanya kita harus berjaga-jaga Sedia payung sebelum hujan Makanya kalau Tuhan katakan ya itu Kalau apa di dalam Tuhan itu Ayo hidup no berjaga-jagalah Supaya singa yang mengaum-ngaum itu ya Yang ingin menerekam kamu ini Tidak bisa menguasai kehidupan kamu Intinya begitu Ayo kembali Jadi umat-umat pemuji dan penyembah Tuhan Saat ini Tuhan inginkan kita itu Menjadi umat pemuji dan penyembah Tuhan Kembalikan porsi kita Sebagai penghati malekat Tuhan yang balilu Jangan kita ikut-ikut malekat yang balilu juga Gak pernah memuji dan menyembah Tuhan Dalam hidupan kita Tapi untuk bekerja kedagingan kita Menghasilkan uang-uang-uang Jadi mamon saudara Lupa sama Tuhan Waktunya habis buat perkara duniawi Tidak mau doa Tidak mau baca firman Tidak mau misbah keluarga Tidak mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam Yang dibicarakan tiap hari hanya dunia Tidak mau apa ya cara ini cuan Supaya aku gak rugi Cek utangku gak akeh Nah dan sebagainya Dan sebagainya Ya itulah manusia saudara Maka ini gak adil terhadap rohnya Dia hanya mementingkan kedagingannya Tapi yang nanti yang nanggung risikonya Kasian roh saudara Nanti yang masuk kerajaan Surga atau masuk neraka Kekal saudara Itu perlu kita pertimbangkan Matang-matang Ya memang firman Tuhan ini keras Ya tapi harus saya sampaikan Kalau ini gak saya sampaikan Gak tahu kesadaran Kita itu sampai dimana Batasnya Biarlah roh kudus saja Yang menuntun kehidupan Saudara-saudara Pendengar firman Tuhan Karena itu semua Saya sudah alami Makanya Saya cerita semua ini Kan saya cerita Berdasarkan yang saya alami Makanya saya bisa cerita Saya memberi pengajaran Seperti ini Karena saya sudah ngalami Bersama Tuhan Ayo adilo Terhadap rohmu Jangan karena Perbuatan dagingmu Yang sementara ini Membuat rohmu Menderita selamanya Sudah intinya begitu saja Dimana sih ada orang Yang suka Anaknya lahir Menderita Kan gak mungkin Saudara Kita punya anak Terus Astaga kelelir Mati ya Buk-buk Manusia normal Saudara Manusia yang Normal Kadang-kadang kita ini Banyak gak normal Hidupnya Saudara Dosa terus Dalam daging Terus Ngerusi daging Nyenang no daging Tapi nanti Rohnya itu yang Nanggung Repotnya itu Saudara Ayo adilo Terhadap diri sendiri Dan kembali Sekarang itu kita Dicipta oleh Tuhan Fungsinya Ya saya cuma cerita sekilas Karena ini waktunya Mepet banget Saudara Kalau mau dibahas Dalam seminar Ya bisa lama Dan itu saya siapkan Materinya Kalau ini singkat Di Youtube kan Waktunya gak Ya terbatas lah Paling banyak ya 20-30 menit Saudara Kalau kelamaan Nanti Ya Bisa Pusing ya Terlalu banyak Teori gitu ya Kalau ini kan Intinya sederhana Pokoknya kita Ada malaikat Tuhan Tiga Tiga malaikat Yang satu Sebagai umat pembenci Memperotak Nah memperotak Terus akhirnya kita Diciptalah manusia Untuk sebagai pengganti Umat pembenci Dan penyembah Allah Nah kehidupan kita Sudah Berfungsi sebagai Itu apa Nggak Nah kalau Kita pengen tahu Kita itu Dicipta sebagai Umat pembenci Penyembah Allah Baca firman Tuhan Baca firman Tuhan Biar tahu Bener enggak Kita dicipta itu Sebagai pengganti Malaikat Tuhan Yang memperotak Sebagai umat Pembenci Dan penyembah Tuhan Bener enggak Ya cari Di firman Biar saya Gep moco Aku sekarang Pokoknya enggak pernah Tak tulis Biar cari tahu sendiri Biar seregem Nanti biar roh kudus Yang ingatkan Ya Karena kalau roh kudus Itu satu Bicaranya Rohnya Itu pasti sama Saudara Nanti Enggak mungkin Roh kudus itu Akan berbicara yang lain Rohnya itu sama Kita itu bisa Sak gelombang Ya Misalnya sak gelombang Berdasarkan gelombang Allah Yang kita pakai Pasti itu 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 Pasti Ayo Kembalikan Porsi kita Sebagai umat Pemuji Dan penyembah Allah Supaya dalam Kehidupan kita Itu Bisa Kembali ke Posisi Tanggung jawab Awal kita Sebagai citaan Tuhan Yang dicita oleh Tuhan Untuk Ya Memuji Dan menyembah Tuhan Ya Saya enggak ingin Memperpanjang lama-lama Firman Tuhan Biar pendek aja Supaya Semakin singkat Semakin cepat Ngerti Dia enggak ngerti Diriwen lagi Dipelajari lagi Didenggerin lagi Dipelajari lagi Belajar cari Alkitab Dibuaca Nanti akan ketemu Ya Baca Masmur Nah itu Cara muji Nyembah Tuhan Itu gimana Cara Membesarkan Nama Tuhan Memuji Dan menyembah Tuhan Itu seperti apa Terus Ayat-ayat pendukungnya Itu Di Di dalam Masmur Itu biasanya Nanti ada Ayat-ayat pendukungnya Di perjanjian baru Itu yang dimana 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 Supaya mendukung kita Ya Supaya ngerti Ya apa sih Nyembah Tuhan Secara perjanjian baru Itu Nah gitu Makanya Tuhan Di perjanjian baru Itu gampang Ada ayat yang sederhana Yang mengatakan demikian Tendaklah Apa yang kamu lakukan Apa yang kamu Dalam kamu melakukan Aktivitas Kegiatan kamu Sehari-hari Itu Baik kamu makan Minum Atau melakukan Segala sesuatu Hanya Untuk Kemuliaan Tuhan Nah Untuk kemuliaan Itu Artinya Ya kita Memuji Menyembah Tuhan Melalui kehidupan Daging kita ini Supaya orang lain Melihat kehidupan kita Bahwa Yesus Kristus Ada di dalam Kehidupan kita Nah Yesus Kristus Ada di dalam Kehidupan kita Itu apa Ya firmanya Yang tiap hari Kita lakukan Karena iman Tanpa perbuatan Bagaikan Tong kosong Nyaring bunyinya Dan kita akan Mati Saudara Kata Tuhan Ya Itu loh Intinya begitu Saudara Sederhana Sudah memuji Menyembah Tuhan Tidak Memuji Menyembah Tuhan Itu gimana Ya Selama orang Melihat kehidupan kita Buah kita terlihat Wah aku yang melu Yesus Kayak Menjadi teladan Menjadi berkat Bagi orang banyak Nah itulah Namanya Memuji Dan memuliakan Nama Tuhan Jika orang lain Bisa melihat Yesus Kristus Ada di dalam kita Dan kita adalah Citaan baru Yang lama Sudah berlalu Disitulah Bukti bahwa Kita sudah Memuji Dan menyembah Tuhan Sebelum kita Belum bisa dikatakan Orang lain Wah Uribmu Bersama Tuhan Enak Yombang Nah itu Tandanya Berarti Belum berhasil Kehidupan kita Di dalam Tuhan Makanya Harus kita Minta terus Roh Kudus Tolong Roh Kudus Tolong Roh Kudus Tolong Tanpa Roh Kudus Kita tidak Bisa berjalan Dalam Kebenaran Tuhan Tanpa Roh Kudus Kita tidak Bisa berjalan Dalam Keseluruh Kebenaran Tuhan Tanpa Roh Kudus Kita tidak Bisa mengalami Sukacita Tanpa Roh Kudus Kita tidak Akan bisa mengalami Damai sejahtera Dan tanpa Roh Kudus Kita tidak Bisa Melakukan Apa yang Allah inginkan Yaitu Memuji Dan memuliakan Tuhan Ayo Kembalikan Porsi kita Sebagai ciptaan Tuhan Sebagai umat Pemuji Dan menyemah Tuhan Sebagai Ganti Malekat Tuhan Yang memperontak Jangan ikut-ikut Malekat Tuhan Yang memperontak Kehidupan Daging kita Hanya untuk Memuliakan Tuhan Sekali lagi Kedagingan kita Tubuh kita Mata kita Telinga kita Perkataan kita Pikiran kita Perbuatan tubuh kita Untuk kemuliaan Tuhan Ya Sekali lagi Untuk kemuliaan Tuhan Sekali lagi Untuk kemuliaan Tuhan Ya begitu saudara Jadi kasih Tuhan Jangan lupa ya Bahwa kita adalah umat Pemuji dan menyemah Tuhan Pada saat kita, kapan dikatakan kita Memuji dan menyemah Tuhan Pada saat orang lain melihat kehidupan kita Yesus Kristus ada di dalam kita Yaitu firmanya Sudah kita lakukan setiap hari Dalam kehidupan kita Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang Yaitulah namanya teladan Makanya Di one way ministry ini kan Tuhan mengasihkan kopnya kan begitu ya Cinta Tuhan Yesus Jadilah teladan sedari muda Dengan dasar apa? Dengan dasar hati yang gembira adalah Obat yang manjur Dan carilah dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan Apa kerajaan Allah? Ya itu yang sering kita bahas Yaitu berjalan di dalam kebenaran Mengalami sukacita dan damai jatera Dalam pimpinan roh kudus Tanpa terpaksa Tanpa usaha Otomatis Ya kalau sudah otomatis itu Ya namanya itulah Kita sudah mendapatkan hikmat dan hidayah dari Tuhan Kalau belum berjalan otomatis Masih ada kedagingan-kedagingan yang Kata-katanya tapi-tapi-tapi-tapi-tapi Nah itu yang membuat kita akan semakin Tidak adil terhadap roh kita Yuk kembali menjadi umat pemuji dan penyembah Tuhan Sebagai fungsi ciptaan Tuhan Dan jangan lupakan ya Kerajaan Allah sudah ada di dalam diri kita Setiap pendengar-pendengar firman ini Sudah mengalami kebenaran Sukacita dan damai jatera dalam buntunan roh kudus Haleluya Setiap pendengar firman Tuhan Saat ini saya katakan bahwa kebenaran Sukacita dan damai jatera dalam roh kudus Sudah memimpin hidupmu Mulai saat ini Sampai selama-lamanya Karena firman Tuhan Iya dan amin Terjadi, 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 terjadi Saat ini untuk Mendengar firman Tuhan saat ini Dan Allah adalah Yang awal dan yang akhir Alpha dan Omega Yang menentukan hidupmu dari awal Dan yang menentukan hidupmu sampai akhir Saat ini Engkau lah umat pilihan Allah Setiap pendengar-pendengar firman adalah Orang-orang yang dicintai Tuhan Karena engkau umat pilihan Allah Dan sudah hidup dalam kebenaran Mengalami sukacita dan damai jatera dalam roh kudus Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Firmanmu sederhana Biar kami kembali menjadi umat-umat Pemuji dan penyembah Tuhan Pada saat kapan kami dapat memuji dan menyembah Tuhan Selain memuji dan memuliakan engkau Adalah orang-orang bisa melihat Bahwa Yesus Kristus Yang ada di dalam perbuatan tubuh kami ini Segala pemikiran, pemandangan Pendengaran, perkataan Atau perbuatan tubuh kami ini Selaras dengan kuasa firmanmu Dalam tuntunan roh kudusmu Untuk kemuliaan Bapak Di dalam nama Yesus Itulah orang akan melihat Wah ya berarti Yesus Kristus Kehidupanmu memang untuk kemuliaan nama Tuhan Nah pada saat itulah kita memuliakan nama Tuhan Kau anak Yesus apa bang Anaknya papa Oh iyo iyo Papamu nyapik Nah begitulah saudara Kehidupan kita di dalam Tuhan juga harus seperti itu Kita adalah anak-anak Allah Kita harus menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa Allah kita adalah Yang menuntun kehidupan kita Jadi pribadi Namanya anak Itu harus sifat-sifatnya menurun dari orang tua Makanya kalau kita ciptaan Allah Berarti kita sifat-sifat ilahi itu sudah ada dalam diri kita Tinggal kita praktekan Jangan mau kita diperbudak oleh Pemberontak Pembangkang Tuhan Yaitu malekat-malekat Tuhan Yang menguasai kehidupan kita Dan menguasai dunia ini Untuk membodohi kita Membohongi kita Untuk kita berjalan dalam Terang kegelapan Eh terang kegelapan Berjalan dalam kegelapannya Tetapi biarlah terang Tuhan sendiri Yang bekerja Untuk kita Dan menuntun kita Berjalan dalam seluruh kebenaran Allah Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus Kami Dengan penuh sukacita Bersyukur Dan tegung berdoa Dalam tenturan Tuhan Kudusmu Kami selalu Apa yang tak sempat Kepikir Renungan rancangan Atas sedih berhukuman kami Kau sudah setiakan bagi kami Dan kami yakin Tuhan Setiap pendengar firmanmu Yang tergabung dalam Perkat-perkat Aplikasi Youtube Ataupun apapun Yang di media ini Semuanya Tuhan Pendengar firmanmu Baik yang Ngeser firman ini Semuanya Tuhan Di dalam nama Yesus Kami semua Sudah mempersembahkan Tumpuh kami Sebagai persembahan Hidup kudus Dan berkenan di harbamu Seperti ibadah yang sejadi Bapak kami yang ada di kerajaan Di kerajaan di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Cukupkanlah makanan kami Sepanjang hari ini Tuhan Dan ampunilah semua Dosa-dosa kami Seperti kami Mengampuni Kesalahan orang lain Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Kedalam pencobaan Tetapi Bebaskanlah kami Dari yang jahat Karena engkau lah yang punya Kerajaan Kuasa Kemuliaan Sampai selama-lamanya Kami kembalikan Tuhan Kepadamu Segala kemuliaan Pujian Hormat Kuasa Kerajaan Kemasuhan Dan kekudusan Bagi nama Yesus Tuhan Untuk kemuliaan Allah Bapak di surga Dalam tuntunan Prokudus Sekarang sampai selama-lamanya Firmanmu Iya Dan amin Terjadi Firmanmu Iya Dan amin Terjadi Firmanmu Iya Dan amin Terjadi Engkau yang mengawali Kehidupan kami Engkau yang mengakhiri Kehidupan kami Di dalam tuntunan Prokudusmu Selamanya Hari ini Sampai selama-lamanya Haleluya Amin Terima kasih Sampai ketemu Di sesi-sesi berikutnya Tuhan Yesus Pemberkati Haleluya Bersama Tuhan Yesus Kita bisa Amin Terima kasih Terima kasih Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih Sampai ketemu